Saudara kuliner khas Jepang saat ini semakin digemari di Indonesia. Di momen bulan suci Ramadan ini, makanan khas negeri Sakura, ramennya, bisa menjadi pilihan. Jika Anda ingin berbuka puasa. Dengan mengusung konsep suasana Jepang, para pelanggan tidak hanya merasakan ramennya yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, tetapi juga dapat menikmati suasana kuliner di pusat perbelanjaan. Hal ini disampaikan Sintia Zahra, selaku marketing manajer ramennya pada kegiatan Grand Launching Outlet ke-88 Ramen Halal, Ramennya di Grand Pramuka Square Mall, Jakarta. Kita ramennya opening di Grand Pramuka Square, yang ada di Jakarta Timur. Ini cabang yang ke-88. Nah, kayak biasa kita juga ada promo opening pastinya, dibeli satu ramen kuah apapun, dapat satu legendary chicken ramen. Kenapa kita buka di Grand Pramuka Square juga? Karena banyak banget antusiasma di daerah Jakarta Timur nih ternyata. Jadi, pas kita lagi, kita kan biasanya kalau misalkan memang mau opening itu, kita pasti kasihin ya, kita akan buka di daerah mana. Nah, ternyata banyak banget yang request di Grand Pramuka Square ini. Jadi, kenapa kita, itu salah satu alasan kenapa ramennya buka di Grand Pramuka Square. Kalau kan sering ke GPS, udah lihat sepanduk-sepanduknya udah lama, tapi kan belum buka-bukaan atau hari ini buka langsung ke sini. Rasanya enak, kudusnya mantap. Pada akhir tahun 2022, ramennya mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, sehingga ramennya bisa menjadi alternatif para pelanggan jika ingin berbuka puasa. Sampai jumpa.